Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Velds Lifestyle. Tuan-tuan dan bapaknya amat dihormati, ini satu lagi pendedahan yang besar yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan politik sendiri dan seluruh rakyat Malaysia. Ini berkaitan dengan kes cukai bocor RM3.5 bilion. Ini adalah satu jumlah yang amat-amat besar sehingga mencapai 3.5 bilion. Pengarah syarikat, tiga penguatkuasa antara tujuh ditahan. Dalam satu perkongsian daripada Harapan Deli pada 7 Jun, tujuh individu ditahan Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM. Kerana disyaki bersekongkol dengan sindiket penyeludupan barangan import di Pelabuhan Kelang yang mengakibatkan ketirisan cukai dianggarkan bernilai kira-kira RM3.5 bilion. Dua wanita dan lima lelaki berumur sekitar lingkungan 30 hingga 50-an ditahan dalam obs transit lewat petang semalam di beberapa lokasi sekitar Pelabuhan Kelang lapor BH menurut Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM. Katanya, Mahkamah Magistrat Rajaia menetapkan Supaya semua suspek yang terdiri daripada tiga pegawai agensi, penguatkuasa, seorang pengarah syarikat dan tiga pekerja syarikat di reman tiga hari bermula hari ini bagi membantu siasatan. Sindiket ini dipercayai membuat pengisytiharan palsu dalam borang kastam bagi mengelak dikenakan cukai dan pengimportan barang yang memerlukan permit daripada agensi seperti Suruhanjaya Tenaga ST dan Jabatan Perkhidmatan Quarantin dan Pemeriksaan Malaysia. Dalam sindiket ini ialah seorang warga Singapura yang sedang bercuti bersama keluarga di luar negara dan daripada tangkapan itu SPRM telah membekukan sembilan akaun bank milik syarikat dan individu-individu terbabit di petik BH. Kelmarin operasi SPRM bersama Jabatan Kastam di Raja Malaysia, JKDM, telah berjaya menahan 19 kontenah yang mengandungi pelbagai barangan impor. Membabitkan anggaran kasar termasuk cukai berjumlah kira-kira RM10 juta. Susulan pemeriksaan lima daripada kontenah itu didapati mengandungi pelbagai jenis barangan bercukai termasuk lampu LED, lampu solar, dan tin daging babi yang diproses. Sedangkan semua kontenah itu diisytihar sebagai barangan impor termasuk kerusi roda dan tekstil bagi mengelak dikenakan cukai. Ini satu lagi pendedahan daripada SKRM yang pasti mengejutkan ramai termasuk kepimpinan politik dan seluruh rakyat Malaysia. Melalui artikel daripada Harapan Deli pada 7 Jun, kes cukai bocor RM3.5 bilion, pengarah syarikat, 3 penguat kuasa antara 7 di tahap. Berkaitan dengan isu ini apa komen anda, saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Ini satu lagi, kejutan baru untuk Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah. Sebelum ini, saudara-saudara, berkaitan dengan apa yang pernah dilakukan Sanusi. Serpasti ada yang mengecam Sanusi. Dan berkaitan dengan kecaman-kecaman yang diterima Sanusi, saya ada menimbulkan persoalan. Bolehkah Sanusi untuk meletakkan jawatan ataupun status beliau sebagai Menteri Besar Kedah bakal terbuga ataupun beliau sendiri sebagai Datuk Seri bakal terbuga jawatan ataupun gelarannya. Nah, berkaitan dengan ini, saudara-saudara, satu perkongsian daripada UMNO Online. Lalu, itu berita yang bertajuk, Malang orang Kedah ber-MB Sanusi sekadar jadi tukang umum tapi lepas tangan. Menurut Jamil Kir pada 7 Jun A. Saudara-saudara, adakah ini adalah satu jawatan ataupun tugas baru Sanusi yaitu sekadar jadi tukang umum tetapi lepas tangan. Menurut Jamil Kir. Pentadbiran Kerajaan Pas Kedah diketuai Sanusi seumpama orang mengigau dalam tidur lalu menganggap segala mimpi dan mengigaunya sebagai benar dan betul. Demikian bidas Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO. Datuk Seri Jamil Kir Baharup, Susulan Pengumuman oleh Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi membabitkan pembangunan dan pelaburan di negeri itu yang disifatkan sebagai lepas tangan. Semudah pengumumannya sebagai berita hebat dan besar Kedah sehingga mengalahkan semua kerajaan negeri lain di sudut pembangunan dan pelaburan termasuklah segala projek baru yang mega sifatnya. Namun tiba-tiba hari ini dalam satu pengumuman media Menteri Besar Sanusi menyatakan semua yang dia umum adalah projek swasta yang sangat bergantung pada kemampuan syarikat tersebut. MB Nusi syarikat swasta yang disalahkan. Semuanya sekadar pengumuman tanpa perlaksanaan jauh. Lagi ulangan. Tetapi MB Nusi membuat pengumuman namun sudahnya lepas tangan. Malang Kedah berembikan samusi di mana kebertanggungjawaban kerajaan negeri di mana kakitangan awam pentadbiran, jurunilai projek, pasukan pengurusan risiko, panel penilai pelaburan, jua termasuk pasukan, lembaga kerajaan negeri sebagai pihak berwajib bagi manfaat segala projek yang diumum katanya menerusi satu kenyataan. Beliau yang juga ketua UMNO bahagian jerai berkata, pengumuman sanusi tersebut memberi anggapan seolah-olah kerajaan negeri Kedah tiada pasukan semak dan nilai untuk projek yang akan dilaksanakan. Jamil dalam pada itu berkata, sekiranya amalan tersebut dilakukan, maka tidak pelik jika ada cadangan yang bersifat sampah dan tidak masuk akal, akan diumumkan sanusi sebagai tukang umum. Soalnya, mampukah rakyat Kedah hidup dengan MB yang sekadar tukang umum tapi lepas tangan? Soal air yang tidak bekalan, soal pelaburan pembangunan yang gagal sekaligus menutup peluang pekerjaan, soal stadium yang sekadar mimpi di siang hari, soal litar lumbah di sungai petani dan langkawi, soal kedara besiti, soal pembangunan mega di langkawi, soal logji air kedah, soal pelabuhan baru di sanglang, soal pembangunan pulau bunting, soal nadir bumi, sik dan baling, ujar beliau, menerusi UMNO Online. Ketika dengan isu ini, apa komen Anda saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.